Itu pula yang kemudian dikatakan oleh orang-orang Hawari Yang ber... Setan ketika memasuki bulan Ramadan mendapat siksaan yang anggap berat Ma'ashu'alaimuslimi, rahmatullahi wabarakatuh Begitulah paham para sahabat Bahwa Allah menginginkan orang-orang yang la'alaikum tatakun Allah berikan untuk kesuksesannya Dan ayat ini Allah teruskan dengan ungkapan hatta tatta Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi allafa baina kulubina faasbahna binikmatihi ikhwana Ashadu an la ilaha illallah dahula syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ama ba'du, ikhwata al-iman, pemirsa dimanapun anda berada Berbicara tentang bulan suci Ramadan Ulama banyak mengatakan bahwa Bulan Ramadan Begitu banyak kebaikan yang terdapat di dalamnya Sehingga Bisa dikatakan bulan Ramadan itu adalah syahrul barakah Bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan Kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam bulan Ramadan Yang saya coba kutip dari beberapa hadis Rasulullah SAW adalah yang pertama Syahrul Ramadhan Futihadz abu'abul jannah Jadi di bulan Ramadan Allah bukakan pintu syurga seluas-luasnya Dengan maksud di sini adalah bahwa Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya ketika orang beribadah kepada Allah SWT Maka sangat besar sekali kemungkinannya dia dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surga Dan ketika dia memaksimalkan ibadahnya kepada Allah SWT Maka besar sekali kemungkinan Allah akan memasukkan dia ke dalam surga Allah SWT Kemudian yang kedua ya ikhwat al-iman Keutamaan ataupun keberkahan dalam bulan Ramadan itu Di antaranya juga adalah Ghuliqats abu'abud-nar Allah SWT menutup pintu neraka serapat-rapatnya Bagi orang yang senantiasa beribadah di bulan suci Ramadan Mengharapkan ampunan dari Allah SWT Maka kecil sekali kemungkinan dia dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam nerakanya Karena memang ketika dia bertawabat kepada Allah Dia memohon ampun kepada Allah dari segala kesalahan-kesalahannya Yang telah dia lakukan di dunia Maka insyaAllah neraka Allah tutup pintunya serapat-rapatnya Ini berlaku di bulan Ramadan Tidak di bulan yang lain Dan ini juga berlaku kepada umat Rasulullah SAW Bukan umat-umat yang lain Kemudian yang ketiga ya ikhwat al-iman Di antara keberkahan di bulan Ramadan itu adalah Shufidat syayatin Allah SWT membelenggu atau mengikat syaitan-syaitan atau sifat syaitan yang ada pada diri setiap hambanya Maka di saat bulan Ramadan Begitu mudahnya Allah memberikan Begitu Allah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan Karena memang sifat syaitan atau syaitan itu dibelenggu oleh Allah SWT Tinggal kita selaku hamba Allah berusaha semaksimal mungkin Untuk senantiasa meredam hawa nafsu Untuk tunduk kepada Allah SWT Mencari rida Allah berusaha semaksimal mungkin Untuk meningkatkan kualitas ibadahnya Meningkatkan kualitas amaliyahnya Sehingga target di bulan suci Ramadan Agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa Benar-benar bisa kita raih Kemudian yang keempat ya ikhwat al-iman Di antara keutamaan bulan Ramadan yang lain adalah Ghafar Zunuba Yang artinya Allah mengampuni segala dosa hamba-hambanya Yang senantiasa beribadah kepada Allah SWT Allah akan hampus kesalahan hamba-hambanya Ketika dia benar-benar bertobat kepada Allah Dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lain Kemudian di antara keutamaan yang lainnya juga Bahwa Allah menurunkan malam laylatul qadar Allah juga memberikan pahala yang berlipat ganda Karenanya ya ikhwat al-iman Jangan disiasiakan bulan Ramadan Yang datang kepada kita Kita harus menganggap bahwa Ramadan kali ini Lebih baik dari Ramadan-Ramadhan sebelumnya Dan kita harus memberikan diri kita kepada Allah SWT Mewakafkan diri kita untuk senantiasa Melakukan kebaikan yang banyak sekali di bulan Ramadan Agar kita bisa pulang kehadapan Allah di akhirat gelap Dengan membawa bekal yang cukup Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan iman Islam agar kita bisa istiqamah di jalan Allah SWT Agar kita bisa melaksanakan ibadah Dan memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan Dan semoga Allah SWT Menjadikan kita golongan sebagai hamba-hamba Allah yang mutakin Yang bertakwa kepada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!